Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami berada di desa sumergali Purwantoro Kabupaten Wonogiri Atau di bawah gunung Brojo Perjalanan kami ke daerah ini Dikarenakan rasa penasaran kami Tentang rumah Kuntilanak Oke kita bahas nanti Sesampainya di pertigaan Kami ambil jalan ke kanan arah Sogohimo Karena Kalau ke kiri arah ke puncak gunung Brojo Kami ambil jalan ke kanan besok Nusantara kami sudah sampai di lokasi terpantau rumah yang dipenuhi pepohonan rindang dan lebatnya rumput liat sangat terasa kemistisannya hawa di sini sangat sejuk karena matahari sinarnya tidak langsung menyentuh tanah selamat menikmati oke pelosok Nusantara ayo kita mendekat ke lokasi rumah yang disebut-sebut rumah kuntilanak sebelum ke rumah ini tadi kami berbincang-bincang sedikit dengan seorang ibu yang rumahnya dekat lokasi rumah kuntilanak ini ibu tersebut bercerita kalau beliau tidak pernah dengar tentang adanya cerita rumah kuntilanak malah baru dengar katanya kalau dari kami berargumen kalau sesuatu yang viral itu biasanya dari luar dulu banyak hal yang kami tanyakan tentang rumah ini rumah ini diceritakan sudah puluhan tahun ditinggalkan yang punya rumah kekediri dan disana sudah mempunyai rumah kembali makanya rumah yang disini terbengkalai tapi rumah yang ada di sebelah barat setiap tahun yang punya rumah pulang tapi cuma sementara dan pergi lagi dikarenakan pekerjaan Oke kita akan mengelilingi rumah ini sebenarnya kalau dari luarnya tidak ada hal-hal yang menakutkan dari bangunannya terpantau masih bagus belum terlalu rusak atapnya masih utuh dan cat tembok masih bersih walau agak kusam sebenarnya rumah ini masih layak pakai untuk kayu-kayunya masih banyak yang utuh sebagian kemakan raya dan untuk lantainya sebagian sudah hancur karena pergerakan tanah yang disebabkan oleh cuaca kalau penelusuran saat malam hari sudah pasti ngeri karena di belakang samping rumah hutan yang lebah yang di sebelah sana panah merah itu lokasi para penebang kayu yang katanya sempat mendengarkan tawa dan jeritan perempuan yang disinyalir itu sangat khas suaranya kuntilanak padahal saat itu siang hari tanda lingkaran merah itu adalah sebuah batu besar kalau kami berasumsi itulah rumah kuntilanak itu kemungkinan mereka merasa terganggu dengan adanya kehadiran manusia di kawasan tersebut di samping rumah ada cendela yang terbuka dan berteralis besi dengan korden kain warna merah kami mencoba membuka korden tersebut tapi gelap karena sinar matahari yang masuk cuma dari depan rumah dari cendela kaca makanya serem makhluk harus suka tempat yang kosong tanpa kehadiran manusia sepertinya memang benar rumah ini sudah lama tak berpenghuni aura mistisnya terasa banget alangkah baiknya jika kita meninggalkan rumah diserahkan kebersihannya kepada tetangga atau saudara agar setiap minggunya bisa dibersihkan lalu dikontrakan agar ada yang nungguin rumah tersebut oke kita lanjut ke rumah satunya yang ada di baratnya rumah ini tapi aura mistisnya lebih kuat di rumah yang satunya kita nyampai lokasi tadi seperti perasaan ada yang mengawasi mungkin mereka juga penasaran dengan kedatangan kita atau mau ikut menampakkan diri di kamera menakutkan memang lokasinya banyak rumput liat dan pepohonan yang lindang kita lewat jalan setapak menuju rumah yang satunya kata ibu tadi jalan ini selalu dilalui beliau bila mau ke tetangga sebelahnya selain makhluk astral kami juga waspada terhadap hewan berbisa seperti ular hijau atau sejenisnya pelosok nusantara inilah penampakan rumah kosong yang satunya terlihat serem karena rumah tersebut malah terlihat rusak padahal yang punya rumah setiap lebaran pulang suasananya langsung berubah kami yakin di rumah ini pasti ada penunggunya auranya terasa banget atap-atapnya rusak gentinya sudah banyak yang berjatuhan cat temboknya pun pudar sudah berlapisan lumut juga lantainya banyak yang jebok coba kami keliling rumah ini untuk memastikan semua cerita tentang kawasan di sini apakah memang benar lokasi di sini menjadi sarangnya kuntilanak di belakang ada bangunan yang belum selesai dan dipenuhi semak beluka kalau di sini hidup seorang diri jika malam hanya bertemankan suara jangkrik dan hembusan angin malam lebih ngerinya lagi suara orang cekikikan bisa mati berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga tayangan kami bisa menghibur kalian semua siapa tahu ada yang minat uji nyali silahkan kalau kamu berani saya ucapkan terima kasih untuk para penikmat cerita horror pesan dari kami karena manusia dan makhluk astral hidup berdampingan alangkah baiknya kita selalu menghormati saat di tempat-tempat yang dibilang angker berikanlah salam agar semuanya tetap baik-baik saja dan jangan pernah kita diperbudak atau takut kepada setan kuatkan iman kita sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati